Halo, selamat datang di channel KaloSenggang. Apa kabar semuanya? Kita bakal mulai main Elden Ring. Saya bakal ngasih walkthrough, yaitu bisa dibuat juga sebagai guide. Nah, untuk walkthrough ini saya bakal pakai Astrologer. Kenapa? Karena dia mempunyai stat main tinggi, itu efek atau mana, terus dexterity tinggi, sama intelligence tinggi. Jadi nanti rencananya saya bakal pakai dua wield, yang satu tongkat sihir, yang satu pedang. Nah, pedangnya juga nanti dikasih skill, SS of war gitu, yang bisa ngeluarin skill. Terus, yang damage-nya juga bakal tinggi, karena dexterity-nya tinggi. Dan nanti dikasih juga aircane. Beberapa poin di aircane untuk nambah damage. Gitu. Baiklah, kita mulai. Kita skip aja intronya ya. Setelah cutscene cerita tadi, kita bakal mulai di... Nah, ini tuh katanya ya, menurut... Eh, harusnya ini tuh maiden-nya kita gitu. Maiden itu yang bisa bikin kita level up gitu kan. Nah, tapi dia kayaknya mati. Entah dibunuh sama siapa. Oke, disini bakal ada boss. Kita gak perlu bunuh dia. Justru kita yang harus mati, biar cepet. Toh, karena kita level 1. Kalau misalnya gak hitless ya, ngapain juga dilawan kan. Lebih baik, lebih cepet. Bunuh diri aja langsung. Jadi, karakternya ada pedang dan ada staff. Jadi, gak enak banget. Terus ada shield juga. Jadi, lengkap lah. Gimana om? Bunuh aku om? Masih nih. Oke. Udah langsung mati, diteriakin doang. Oke, setelah dibangunin, kita dapat Crimson Tears. Terus, Cerulean Tears. Ya, ini botol. Di awal itu kita dapat 3 dan ini dapat 1. Nah, sebenarnya kalau misalnya gak main baru, bisa langsung aja ke pintu sana dan nanti bakal naik ke Limb Grave. Tapi, karena kita dianggap baru mulai, kita lencet sini aja dulu. Ini kayak area tutorial gitu ya. Itu, ada Use Item. Terus, disini kayaknya Sides of Grace. Jadi, kita bisa duduk disini untuk ngisi darah dan magic. Itu, disitu disentuh. Berarti aktif, nanti kita bisa teleport ke sana. Disini ada musuh. Lalu, itu Lock On Target. Terus, bisa magic juga. Langsung dua-duanya mati. Pakai yang web itu. Ini kita bisa guard. Pitch L1. Saya gak tahu kalau di PC apa, tapi di PS. Itu L1. Kalau di Xbox. Buatnya RT. Ini Dodge. Gak sih tahu Dodge. Aduh. Kita aja pakai pedang aja. Ini namanya Message. Ada di semua. Nanti bakal ditemuin. Ada yang berisi petunjuk. Ada yang ngebohongin. Ada yang lucu-lucuan doang. Oke, ini ya. Collectable. Atau. Apa itu material. Buat bikin crafting. Untuk lawan yang sheet kayak gini. Yang ini gampang. Kita puterin aja terus. Sampai nanti di belakang. Kita terus tusuk. Puterin lagi. Gak kena. Oke, kita hampir selesai. Kita bisa tahan tuh. Tapi karena ini shieldnya gak 100% efektif. Jadi darah kita masih berkurang. Mungkin saya bisa liatin disini. Equipment. Ya. Sini kan physical. Guard Damage Negation nya 70%. Magic 40%. Jadi. Kalau misalnya. Pakai shield yang 100%. Itu. Kita gak berkurang sedikitpun darahnya. Cuma stamina aja yang berkurang. Oke. Disini kita sneaky-sneaky. Untuk step dari belakang. Begitu. Jadi gak perlu frontal seterus ya. Bisa dari belakang. Tusuk. Pantapnya. Udah mati. Oke. Kita hampir selesai nih. Nah ini tutorial stager. Jadi banyak musuh yang kecil-kecil gini bisa di stager hanya dengan beberapa kali heavy attack. Ini patung. Jadi ini tuh kayak grace tempat spawn. Kalau misalnya kita mati. Nanti bisa milih. Kalau mati bisa milih di grace atau di patung. Untuk boss yang ini. Saya bakal pake. Cara yang paling mudah. Yaitu magic ajar. Karena dia. Bakal terus-terusan. Terus ini diajarin juga. Cara pake guard. Oops. Kita coba-cobain ya. Begul juga sih ini bossnya. Ayo dong. Ah. Udah lah. Awas. Itu bukan boss ya. Nanti jadi musuh biasa aja. Oke. Kita udah selesai. Kita ambil item yang disini. Terus nanti naik ke Limcair. Oke. Dapet. Gestura. Nah nanti ada pohon yang kayak gini. Ini yang kecil. Ada golden seed nanti. Untuk dapetin naikin flash. Oke. Grace lagi. Sini kita gak punya stone sword key. Nanti bisa balik lagi kesini. Terus ini. Tentang. Coop. Itu item untuk. Ini coop ya. Karena kita main solo. Jadi kita gak perlu bahas gitu. Tapi kalian kalau bisa. Mau manggil. Bisa manggil temen. Ada nanti. Di beberapa daerah. Di dungeon-dungeon. Bisa manggil temen. Mana-mana pintunya. Gitu. Oke. Kita sudah tiba di Limgrave. Tempat yang indah. Tapi berantakan. Banyak puing-puing. Kita aktifin. Grace yang disini. Terus. Nah. Tentang Grace. Ini. Dia kan ada sinar yang menuju ke. Kayak katedral atau gereja. Saya nilai kan. Nah. Jadi. Si Grace ini menunjukkan. Posisi Grace selanjutnya. Oke. Kita ngobrol sama. Si bapak ini. Tarnished Darwin. Lekas ke landa-terungan. Untuk the Elden Ring. Hmm. Tentu saja kamu punya. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan untuk kamu. However. You are maidenless. Dia ngasih tau kalau kita maidenless. Kita gak punya guide. Gak punya kemampuan untuk naikin. Kekuatan melalui runes. Dan gak bisa masuk ke round table. Gitu. Tapi nanti kan ada. Kita tetep. Jadi. Biarin aja. Namanya Vare. Namanya Vare. Apakah kamu familiar dengan Grace? Ketika kamu bisa menemukan raya yang berwarna. Itu. Itu. Ketika kemampuan Grace. Ketika kemampuan yang seharusnya harus berjalan. Hmm. Part 2 Travel Ya kita harus mengikuti itu Walaupun harus Akan menuntunmu ke kuburanmu Disini ambil dulu ini Soal golden refugee Nah disitu ada boss Namanya tree sentinel Kita gak perlu lawan Kita bakal ke posisi gray selanjutnya Yang di gray Di kanan ini Kita aktifin terus Terus duduk Untuk resep Segala macam Kita ambil dulu ini Smitting stone untuk upgrade Armament Ini untuk upgrade senjata Sama tameng Dan staff Kita ambil dulu Terus ngobrol Eh bentar Ini belum diambil Smitting stone 1 Ini merchant Ya pak Tidak akan Namanya Kale Namanya Kale Kita beli Yang paling penting adalah Ini Crafting kit Crafting kit Terus sama Obor Oke Run kita habis Kita bakal Leveling dulu Nah dengan adanya crafting kit Sekarang udah belikan Kita bisa crafting item Bisa bikin ini Terus bisa bikin bomb Bisa ini nih Yang dilempar Terus ini bisa bikin Rainbow stone Ini untuk Reveal cost Coop And hostile summoning sign Oke Kita Ke arah sini Ikutin grace Arah grace nya Bakal ada Rusuk Prajurit Atau Bunuhin Kita ke Arah Posisi grace Selanjutnya dulu Oke Sebelum mulai Kalau misalnya kalian menyukai Tentang Dengan Konten Seperti ini Silahkan subscribe Ke Kala Senggang Saya akan Berusaha Bisa mungkin Bikin guide Sebanyak mungkin Iya Dan juga saya Sering Stream Biasanya sih Stream di atas Jam 10 Atau jam 11 Malam Oke Kita kesini Lagi Oke Disini Ignore yang lain dulu Yang sebelah kiri Oh iya enggak Entah Saya lupa disini Ada Ada cave Tapi kita enggak akan Kesana dulu Soalnya ada yang lebih penting Untuk masuk Disana tuh Sini ada cave Sini Bisa kita tandain Kasih marker Begini Atau pakai marker Kalau misalnya cave Biasanya saya Tandain Pakai Ini Kita ke Arah sini Oke Ignore Suara kucingnya Ya guys Nah Kita bakal Ke Sini Untuk Ke grass Dan nanti Bakal ambil Peta Dan ambil Beberapa Item Yang bisa Dilute Disini Gereks Sini Nanti bakal keluar Si cewek Yang ngebangunin Lepas Ya Kita istirahat sini Untuk menteri Gereks Sini Dia bakal Kasih quest Kita Accept Karena Kalau refuse Ya Bukan lanjut Gini Dan dia juga Bakal jadi Maiden Kita Bisa Ngebantu Terus Dia bakal Ngasih Ini Spectral Steed Whistle Yang bisa Ngesummon Si Torrent Tunggangan Gitu Ya Tunggangan Will summon A Spectral Steed Named Torrent Torrent Has Chosen You Treat him With respect Oke udah selesai kita leave aja di sini. Nah sekarang kita bisa pasang si Torrent. Saya biasanya pasang dia di sini. Oke. Terus tips sebaiknya pasang si Flash of Crimson Tears sama ini di, nih ya. Jadi kalau misalnya kita tahan Y atau segitiga itu bisa langsung heal atau mana gitu. Jadi nggak perlu gitu-gitu. Misalnya yang di sini nih, yang equipment yang dibawah. Kalau itu kan harus rotate. Nanti banyak banget itu bisa diisi banyak. Oke kita kesini dulu. Ambil kayak ada senjata gitu. Di belakang wagon ini nih. Temannya diem aja ya. Enaknya pakai magic gitu. Jadi walaupun si musuhnya pakai shield, dia tetap kena damage. Karena nggak semua shield 100% damage negation ke magic. Oke ini kita loot. Apa nih? Apa nih? Playal. Oke kita lihat. Oke disini ini senjata pula ya. Strengthnya harus pula. Jadi ini senjata dexterity sama strength. Nah. Sedangkan kita texterity sama apa namanya tadi. Intelligent. Oke kita spam aja nih. Terus perhatiin ketika musuhnya itu mati. Kalau misalnya ada sinar warna putih dia bakal drop item. Nah. Nah petanya dibalik tuku ini nih. Kita bakal bunuh ini. Karena dia bawa trompet dia bakal manggil temen-temennya. Kalau misalnya liat trompet itu. Oke kita ambil peta ini. Nah sekarang semuanya terbuka. Kelihatan gitu. West limb grip. Nanti ini bossnya disini. Terus kita bisa jalan-jalan kesini dulu. Sebelum ke bossnya. Abisin dulu sebelum ke bossnya. Kenapa? Karena bossnya lumayan susah. Oke kita ambil lagi. Disini ada peti. Dah. Mati. Oke. 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 Disini kita perlu istirahat. Kita bakal isi magic. Terus kita bakal ngeloot satu peti lagi. Di bawah. Yang ini kita aja pakai pedang aja. Oke. 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 Selesai. Saya simpan magic nya buat nanti ada. Kayak. Kayak kaptennya gitu. Yang bawa ship gede. Oke. Oke. Ini sudah mati, itu ada di sebelah sini, oh kaget, harus bunuh dulu nih, karena malam ini jadi ada kelolawang Wow, mau mati nih, oke pakai magic aja deh, sim salah din, apa-apa Nah itu dapat flashnya sekarang, jadi keisi lagi tadi, jadi kalau misalnya kita bunuh beberapa mobs, kayak gitu yang berkelompok, dapetin flash sama, itu yang magic sama, ini ya, hold, lupa saya nomor aja, gak pernah ngapalin namanya Kita bunuh anjingnya dulu, karena anjing di game apapun itu bikin males Oke, kita bunuh ini, untuk ambil chest yang di bawah Oh ada dua, air shield dulu deh, oh si kaptennya kesini juga ya Aduh... 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 Oke, sekali lagi... asik... asik... tesi... darah juga... Oke kita lawan kaptennya... pake magicanya... Jadi ini sekalian Pang Ming Un. Aduh mati deh. Karena kita hidup di Stake Off. Jadi hidup di sini. Cuman kalau kita mati lagi, rune nya itu bakal hilang. Jadi jangan mati lagi. Sebelum ambil rune. Kena. Oke sebelah sini dulu. Oke kita ambil. Kita ke sini dulu deh. Kita ke sini dulu. Ke sini dulu. Oke. Untuk isi itu. Magic. Terus kita lah bakal langsung ambil itu aja dulu. Chess yang di bawah. Nah di sebelah kanan ini ada item. Kita ke sini. Cuman aku ini. Fragment gitu gak gitu penting sih. Buat dilempar ke musuh. Oke kita ke sini. Kita ke sini. Buk. Bakal ada chest. Buk. Ini SS. Buat dipasang di senjata. Oke. Setelah dapetin. Itemnya. Ases software tadi. Kita teleport ke. Gereja lagi. Nanti bakal ada. Cutscene. Kalau misalnya jalan. Gak akan ada cutscene. Gak akan ada cutscene. Bukan cutscene sih. Kayak dialog gitu. Sangat penyihir. Wah. A pleasure to meet thee Tarnished. Ami the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter. The talk I surmise. Is of thee. Though art possessed the power. No. To call forth a spectral steed named Torrent. Dia jawab. Ya. I can call. As I had hoped. Aku berkata untukmu, oleh Torent yang seorang maastra. Tangannya ada empat, perhatikan. Ya, nah sekarang kita bisa manggil arwah. Bisa ngasih panggil kemampuan. Terus menge-summon, yang bakal jadi bagian yang integral dan mempermudah game Elden Ring ini. Terus kita nggak buat lagi? Ya, setelah dua kali dialog, dia bakal menghilang. Nah, sekarang kita bakal level up. Untuk level up, di awal-awal kita naikin vigor. Disini, perlu diketahui ini ada kayak sinar di sebelah kanan itu berarti ada action atau ada dialog ya. Jadi sebisa mungkin ngobrol sama Milena-nya sesering mungkin kalau misalnya ada itu. Aduh, dialog. Of the Earth tree. This light once shun in the eyes of your tarnished brethren. But now, it is all that guides you. Also I hear, you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Abual lagi. In Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod. Who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by Pact, I pray that you are fit. To face the challenge presented by the ring. Oke, sudah selesai. Kita level up. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts. Your ambitions. Your ambitions. And then you will follow. Berapa banyak nih? Satu, dua, tiga. Tiga poin. Setu, Uh-huh. Nah, kita udah selesai. Sekarang kita bakal ke sini. untuk ambil golden seed dulu disini kita ignore dulu semua musuh yang ada disini, gak gitu penting sih kita ambil golden seed nya untuk nambah flash yang bakal berguna kalo kita masuk ke goa dan dungeon terus ke atas sini dulu untuk aktifin grace lagi supaya mempermudah aja dan ada NPC juga disini yang kalo misalnya ngobrol sama dia kita bisa dapetin kayak ada guguk terimakasih disini kita dapet stone sword key kan nanti bisa balik lagi ke oke kita ngobrol sama Simba ini aduh gak bisa gemuk kalo lagi ngobrol ah ngulang lagi deh oke kita dapet mop juga terus ngobrol lagi sampe kita dapet quest nantinya dan jellyfish action oke dia bakal ngasihin jellyfish ases which is gak pernah saya pake pada jelek nah terus dia ini ngasih tau ada ornament chrysalids in stoneville castle nanti oke udah selesai terus kita bakal sini pasang ornament ornament ini flash tadi kan udah dapet golden seed jadi kita misalnya nambah flash terus nah sekarang kita bisa alokasi in misalnya kesini dua magic atau tiga darah kayak gitu nah terus ini ada melina lagi kita ngobrol lagi i'm searching for my purpose given to me by my mother inside the earth tree momoko for the reason that i yet live burn and bodiless there is something for which i must apologize i've acted the finger maiden yet can offer no guidance i am no maiden my purpose was long ago loss oke kemudian kita sekarang setelah ngobrol sama melina kita pasang access over kita pasang di ini aja storm nah ini yang tadi white stone ini kita bisa pilih quality atau standard jadi kalau quality itu ada perubahan tuh plus 13 kan physicalnya cuma saya gini kan tapi jadi berkurang sih sorry bukan bertambah jadi kita bakal pakai di standard aja kemudian selesai nah sekarang kita siap untuk masuk ke dalam goa tapi itu untuk episode selanjutnya bagi yang masih bertahan sampai sejauh ini terima kasih dan silahkan subscribe untuk episode selanjutnya thank you bye bye selamat menikmati